Sambatan Kali Progo ya teman-teman Seperti itu suasananya Sungai Progo Nah Oke ketemu Petunjuk kiri salam kanji Tempuran kanan ke Windusari Lurus ke Kaliyang Krik teman-teman Ya Allah sudah Dihancurkan tugunya Masya Allah penduduk Masya Allah subhanallah Tabarokallah Teman-teman ini Daerah Pasar Mbeseran teman-teman Agak macet sedikit nih Pusat Keramaian Pasar Mbeseran Absen dulu teman-teman Di kolom komentar Kaliyang Krik Masya Allah Tabarokallah Luar biasa Pasar Kaliyang Krik ini Ternyata sangat megah sekali Yuh ngalah-ngalah ke Pasar Jawinangun Kota Magelang ini teman-teman Pasar Kaliyang Krik teman-teman Masya Allah subhanallah Tabarokallah Luar biasa megah sekali teman-teman Pasar Kaliyang Krik Toser Bahasa Akinah ya Ini pusat Pusat kotanya Kaliyang Krik ya Disitu berarti ya teman-teman Busun Sirebut Res area Palamak Salero Serong ke Curug Silawi lurus ke Salaman Purworejo teman-teman Nah ini ada Ada petunjuk Ini kalau kanan ke Sutopati ya Berarti tempatnya teman saya nih teman-teman Tempatnya Mas Wilhus Apa kabar Mas Wilhus Sutopati Kajaran Sutopati kelihatannya ya Ini kalau lurus ke Salaman melalui kajaran teman-teman Saya ajak lewat sini teman-teman Kalau ke Sutopati Belum pernah kesana sih saya Tapi itu petunjuknya ke Curug Silawi sih Jadi Curug Silawi itu Salah satu air terjun yang Medan untuk menuju ke sana Cukup ekstrim teman-teman Jadi kata teman saya Arvis itu Sampai pernah Apa namanya Pakai Matic itu remnya blong atau gimana itu Mungkin di Gaspol jadi remnya blong Gaspol Injak remnya blong Ya sejujurnya saya agak ragu Dengan jalan ini Karena Jalannya kok kecil ya Kira-kira betul tidak ya ini ya Jalan menuju ke Kajaran ya teman-teman Sejujurnya saya agak ragu Masya Allah Pemandangannya cantik sekali Walaupun begitu Saya akan ngecek Map dulu teman-teman Daripada kebablasan Oke teman-teman Kita berada di jalan yang benar Yaitu jalan menuju Kajaran Teman-teman Memang jalannya Ternyata seperti ini ya Berarti jalan yang Mulus bagus itu Dari Bandungan sampai Kaliangkrik ya Mungkin naik sampai Stopati Kurang tahu seperti apa Jalan disini cenderungnya Masih sempit Dan Kalah bagus dari yang tadi ya Secara konstruksi juga Ya Oke teman-teman Kita lanjutkan Mungkin nanti Kalau video saya kepanjangan Mungkin akan saya bagi Menjadi dua aja ya teman-teman Mungkin Seksi satu Magelang Bandungan Beseran Seksi dua Beseran Kaliyangkrik Kajaran Kerasa Ya Nanti sambil kita lihat-lihat Sudah petunjuk teman-teman Kanan Mbak Sri Jendang Asem Tiwas di delok kita Nanti petunjuk Eh Ini Nepal Van Jawa Teman-teman Tujuh setengah kilo Teman-teman Nepal Van Jawa Naik dari Sini Nah mungkin teman-teman Ada yang Sedang pengen Cari tahu Terus menuju Nepal Van Jawa Ya mungkin Lewat sini Mungkin ya Karena saya juga Belum pernah Jadi tidak bisa memberikan Info yang valid Karena Saya yakin Kesana Tidak hanya Satu cell light Pasti ada Beberapa Cellur rute Menuju kesana Oke teman-teman Kita update Lokasi dulu Coba Ini saya cari Lokasinya Ini kita Berada di Sidowangi Sidowangi Ini Sukomul Sugian Kajoran Sugian Kajoran Teman-teman Jadi kita sudah Lintas kecamatan Sudah ganti kecamatan Kita berada di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Teman-teman Kajoran Masya Allah Subhanallah Ta-berkala Nah saya Saking lamanya Tidak lewat sini Sampai lupa ya Dan seumur hidup Saya lewat sini ya Keliatannya baru Dua kali ini Kalau enggak Tiga kali ya Keliatannya Kalau enggak Dua kali ya Tiga kali ini Saya sebenarnya Sudah agak lama sih Pengen nge-vlog Lewat sini Tapi Enggak pernah Ada kesempatan Jadi ini Mumpung ada Kesempatan sedikit Saya agak Senggang di rumah Akhirnya Saya bikinkan Vlog Lewat sini Teman-teman Bojoku Maaf ya Aku bikin vlog dulu Sebelum nanti pulang Ke Semarang Teman-teman Wah Oke Berengan Buskes maskat Baran satu Teman-teman Oke Iya Wah vlognya Puanjang banget Ini Mesti teman-teman Vlognya Puanjang Sambil melihat-lihat Suasana Aktivitas warga Di pagi hari Warga Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nah ini Untuk kondisi jalannya Sudah sedikit Berbeda Ini sudah Agak halus ya Wah Saya itu paling senang Lihat terra Sering Dan ini teman-teman Apa namanya Pohon-pohon kelapa Seperti ini Saya senang banget Di hati itu Rasanya Ayem Gitu teman-teman Nah ini mana ini Oh Polsek Kajoran Teman-teman Polsek Kajoran Teman-teman Dia ada disini nih Polsek Kajoran Kajoran ini Kalau dipikir-pikir Jauh juga ya Dari Pusat Kabupaten Dari Mungkit Ini Kantor Kecamatan Teman-teman Kantor Kecamatan Kajoran Kantor Kecamatan Kajoran Oh iya Saya juga punya teman Di Kajoran ini Namanya Muhlisin Mas Lisin Apa kabar Mas Lisin Kalau nonton video ini Silahkan komentar Senior saya Baik di STM Maupun di Pekerjaan Yang sekarang Sudah Menjadi Pejabat Di Kota Magelang Ini Pasar Kajoran Teman-teman Suasanya Pasar Kajoran Pagi hari Tahun 2024 Ramai sekali ya Penjualnya ya Terutama Ramai dengan Hasil-hasil Bumi ya Teman-teman Masya Allah Pengajian Gus Miftah Kajoran Saya dulu di sebelah mana ya Lupa Duduk di Belakang pasar Situ Saya dulu ada Acara Halal Wihalal Sekitar tahun 2008 Atau 2009 Ya Oke teman-teman Dari Kajoran ini Juga ada Jalur Ke sana Menuju Ke Keranjang Teman-teman Ke Keranjang Ke Pancar Kesalaman Saya dulu pernah lewat juga Sekali Tapi Saya terserang Agak lupa Rutenya Mungkin lewat Belakang pasar Situ Mungkin Itu rutenya Masya Allah Cantiknya Luar biasa Itu teman-teman Cuma Karena Ini Apa namanya Motovlog yang Tidak begitu Senggang Jadi saya Ambilkan Rute utama Dulu ya Rute utama Kajoran ini Menuju ke Arah Magelang Menuju ke Arah Salaman Menuju ke Arah Purworejo Teman-teman Mungkin saya akan Nyoba Nyalip ini dulu Pertamina ini Kita cari Cerah dulu Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke Suasana Pagi hari Di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Teman-teman Seperti ini Suasananya Bisa teman-teman Lihat ya Mungkin penonton Saya ada yang Dari Kajoran Mungkin Halo Kajoran M.I. Al-Iman Meranggin Wah untung Saya pakai Jacket Pakai Sepatu Teman-teman Kalau enggak Padem banget Ini teman-teman Lewat daerah sini Bisa masuk Angin Pem bensin Mini Petrolite Ya Seti ini Oh sorry Masjidnya Cantik sekali Sekarang ini Saya lihat Tren-tren Masjid di Pedesaan Maupun Masjid di Beberapa Kota ini Mengadopsi Gaya Bangunan Modern Ya Dan Meninggalkan Pola-pola Bangunan Masjid Jawa Ya Sebagai contoh Yang kemarin Saya terakhir Lewat Itu Di Pemalang Teman-teman Itu Masjidnya Bangunannya Modern Banget Jadi Tidak memiliki Ciri khas Bahwa itu Masjid Jawa Yang masih memiliki Ciri khas Masjid Jawa Tentunya Selain di Keraton Yogyakarta Maupun Keraton Kasunanan Surakarta Solo Itu Yang ada Di Magelang Magelang Itu Arsitekturnya Juga Masjid Jawa Kemudian Di Purworejo Kalau Temanggung Itu Sudah Semi-semi Semi-semi Modern Kemudian Di Wonosobo Masjid Lagunya Modern Juga Salatiga Modern Kemudian Dimana Lagi Yang Kira-kira Nah Itu Yang Di Kauman Ungaran Itu Juga Dulunya Jawa Sekarang Tersentuh Pembangunan Modernisme Oh Ya Yang Di Kauman Semarang Teman-teman Kauman Semarang Itu Masih Model Jawa Itu Teman-teman Kemudian Di Pekalongan Pekalongan Kota Itu Masjid Jami Itu Arsitekturnya Masih Dipertahankan Arsitektur Jawa Kolonial Semi India Nah Ini Daerah Mana Ini Teman-teman Santik Sekali Mungkin Teman-teman Ada Yang Bertanya Tanya Kenapa Saya Kalau Bikin Vlog Kok Ngomong Terus Ya Ya Karena Kalau Nggak Ngomong Itu Nanti Jadi Sepi Jadi Ya Ngomong Ngomong Aja Apa Yang Terlintas Di pikiran Kita Ngomongkan Aja Sekaligus Ini Buat Berbagi Pengalaman Sama Teman-teman Moto Vlogger Yang Sering Kesulitan Ngomong Bingung Mau Ngomong Apa Atau Malu Ngomong Apa Yaudah Ngomongin Aja Yang Kira-kira Ada Terlintas Di pikiran Satu Itu Yang Kedua Bisa Ngomongin Tentang Tempat-tempat Yang Dilewati Kemudian Apa-apa Yang Dilihat Itu Bisa Bisa Juga Diomongkan Jadikan Materi Aja Gitu Teman-teman Ini Kira-kira Untuk Sampai Kerasa Masih Lama Atau Tidak Asal Saja Teman-teman Asal Nyampe Ajalah Gak Usah Matok Harus Segera Sampai Atau Gimana Seperti Ini Suasana Wilayah Kajoran Kabupaten Magelang Banyak Pohon Kelapa Teman-teman Persawahan Warga Lalu Lintas Juga Masih Sepi Ya Mungkin Untuk Sebagian Orang Yang Capek Dengan Hiru Pikuk Perkotaan Akan Sangat Senang Tinggal Di Tempat-tempat Seperti Ini Ya Walaupun Kesenangannya Hanya Beberapa Hari Karena Tinggal Di Tempat-tempat Yang Semi Perdalaman Kini Juga Repotnya Kalau Untuk Kebutuhan Sehari-hari Repot Karena Jauh Dengan Akses Publik Seperti Pasar Kemudian Minimarket Klinik Kesehatan Pendidikan Gitu Ya Itu Akan Membuat Repot Nah Ini Untuk Jalanannya Berangsur Cukup Halus Lembut Dirgah Dairah Dairah Mana Ini Ngemplak Teman-teman Suasananya Asri Sekali Dan Ini Mataharinya Dari Sana Teman-teman Dari Sebelah Kiri Saya Teman-teman Apa Jadi Viewnya Mungkin Sedikit-sedikit Agak Backlight Kali Ya Saya Lihatkan Serong ke Kanan Sambil Melihat Pemandangan Teman-teman Sambil Menghindari Backlight Ya Coba Saya Akan Cari Petunjuk Jalan Di Jalan Apa Daerah Mana Dan Apakah Kira-kira Masih Jauh Sampai Kerasa Atau Sudah Dekat Kira-kiranya Saya Akan Cari-cari Petunjuk Jalan Yuh Cantik Sekali Rumahnya Bakso Miaya Miago Serba Rp6.000 Eh Rp8.000 Solo Apa Maksudnya Solo Bakso Solo Gitu Ya Pak Ot Ini Kayaknya Warna Margo Sari Atau Margo Asri Tadi Ini Mungkin Oke Teman-teman Tampaknya Kita Sudah Sampai Ternyata Di Pertigaan Kerasa Ini Ke Kanan Ke Purworejo Ke Kiri Kesalaman Kemagelang Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Dalam Edisi Motovlog Kali Ini Sorry Kalau Banyak Kata-kata Yang Salah Atau Tidak Berkenan Dan Semoga Video saya Bermanfaat Saya Akhiri Video vlog Saya Yang Puanjang Ini Di Daerah Kerasa Kecamatan Salaman Keputin Magelang Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Kisah